Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan bunda muslimah Kali ini kita akan sharing Mengenai tanda-tanda Kehamilan normal Di trimester pertama Saat bunda mengalami berbagai keluhan Saat hamil, tentunya Bunda bertanya-tanya Apakah yang saya rasakan wajar atau ada gangguan Selain ikhlas, positive thinking Dan berdoa selalu Tentunya kita juga harus Mengetahui apakah keluhan yang dirasakan Adalah wajar atau tidak Maka dari itu, penting bagi para bumil Untuk melakukan periksa kehamilan Secara rutin ke dokter Ataupun bidan Juga update pengetahuan bunda Tentang kehamilan harus diperbanyak Sehingga saat ada keluhan tertentu Mengenai kehamilan setidaknya Kita sudah tidak gagap dan panik Terlebih jika baru pertama hamil Awal kehamilan Khususnya di trimester pertama Merupakan masa yang sangat penting Bagi perkembangan janin Karena di masa inilah Organ-organ janin Mulai terbentuk Seiring dengan perkembangan janin Tubuh bumil Pun akan mengalami Banyak perubahan Selama kehamilan Adanya tanda-tanda kehamilan Atau perubahan pada tubuh bumil Disebabkan oleh perubahan hormon Gejala-gejala yang muncul Akibat perubahan tersebut Bisa jadi merupakan Tanda kehamilan normal Di trimester pertama Berikut tanda-tanda kehamilan normal Di trimester pertama Yang pertama Yaitu mengalami morning sickness Morning sickness adalah Keluhan mual dan muntah Yang dialami oleh banyak bunda hamil Tanda kehamilan normal ini Biasanya muncul pada usia kehamilan 4 Hingga 12 minggu Meski disebut morning sickness Keluhan ini juga bisa dirasakan Pada siang atau malam hari Untuk mengurangi morning sickness bumil Bisa mengonsumsi makanan yang Porsi sedikit Namun lebih sering Atau makanan cambilan sehat Hindari juga konsumsi makanan yang pedas Berlemak Atau berbau tejam Jadi jika bunda saat ini Sedang hamil Dan mengalami morning sickness Itu artinya normal dan wajar ya bun Tetap rileks Dan bersabar selalu Dua Adanya flag atau perdarahan Perdarahan dari vagina Dalam jumlah sedikit Merupakan salah satu tanda Awal kehamilan normal Perdarahan ini terjadi Karena bakal janin Atau embryo Telah menempel Pada dinding rahim Munculnya tanda kehamilan ini Dapat disertai dengan Kram ringan Dan terkadang menyerupai Gejala menstruasi Namun demikian Perlu waspada Dan memeriksakan diri ke dokter Jika perdarahan yang muncul Sangat banyak Disertai nyeri atau kram berat Atau jika perdarahan keluar Beserta kumpulan atau jaringan Bumil juga perlu waspada Jika perdarahan tersebut Muncul setelah terjatuh Atau mengalami benturan pada perut Tiga Mengalami kram perut Kram merupakan tanda kehamilan normal Yang biasanya dialami bunda hamil Di awal kehamilan Kram yang muncul selama hamil Umumnya tidak jauh berbeda Dengan yang dirasakan saat menstruasi Namun Kondisi ini juga bisa jadi Tanda adanya masalah pada kehamilan Jika kram terasa berat Atau semakin parah Dan disertai kontraksi Yang terjadi setiap 5 hingga 20 menit sekali Segera periksakan ke dokter Jika mengalami yang demikian ya bun Empat Mengalami keputihan Keputihan merupakan cara alami tubuh bunda hamil Untuk melindungi dan menjaga jalan lahir Dari infeksi Walau demikian Bumi perlu waspada Jika keputihan selama kehamilan Tampak berwarna kekuningan Atau kehijuan Berbau tidak sedap Atau muncul beserta kejalan lain Seperti vagina gatal atau nyeri Nyeri saat berkemih Atau berhubungan intim Dan demam Keputihan dengan ciri-ciri tersebut Bisa jadi disebabkan oleh infeksi Yang perlu mendapatkan pengobatan segera Lima Kenaikan berat badan Berat badan yang naik secara bertahap Selama hamil Peningkatan berat badan yang normal dan sehat Adalah sekitar 1 hingga 2 kg Di trimester pertama kehamilan Dan 2 hingga 2,5 kg Di trimester selanjutnya Jika bunda merasa tidak naik berat badannya Atau bahkan turun Karena morning sickness parah Maka bunda bisa mengganti program peningkatan baby Saat morning sickness sudah berkurang Ada beberapa tips menjaga kehamilan normal Di trimester pertama bun Agar trimester pertama kehamilan berjalan dengan baik Bumil disarankan untuk melakukan hal-hal berikut Yang pertama yaitu Memperbanyak waktu istirahat Yang kedua Mengonsumsi makanan sehat Dan bergisi Serta suplemen kehamilan Jika dirasa perlu Ketiga Tidak melakukan aktivitas fisik yang terlalu berat Keempat Tidak merokok Tidak minum-minum beralkohol Dan membatasi konsumsi minuman berkafein Kelima Ikhlas dan positive thinking Selalu disertai dengan perbanyak doa Agar apa yang kita jalani Dimudahkan dan dilancarkan Serta mendapat bahala dari Allah SWT Demikian Semoga bermanfaat untuk bunda semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!